hai 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 bismillahirrohmanirrohim what does perfect even mean is there even such a thing can we switch up all the rules hello teman-teman semuanya berjumpa lagi dengan saya tohirente 217 gimana kabar kalian semoga kabar kalian baik-baik saja sehat selalu dan rezekinya selalu dilancarkan amin nyarobal amin Oke di video kali ini sesuai dengan request kalian ataupun pertanyaan-pertanyaan kalian yang di DM ataupun di komentar YouTube ya teman-teman seputaran mengenai cara meningkatkan tenaga motor piksen karena jujur aja bro saya sendiri emang kalau untuk Yamaha piksen untuk standar ya itu emang enggak ada tenaganya bro kalau menurut saya pribadi tenaga atasnya enggak ada kalau untuk tenaga bawah akselerasi piksen itu emang jagonya dan cocoklah untuk di perkotaan ya kalau menurut saya di perkotaan yang macet-macet terus bagaimana bro supaya kita bisa mengimbangi minimal mengimbangi motor-motor komputitor 150 yang dwc nah gampang bro caranya simpel aja jadi nggak perlu borap borapan yang penting settingannya pas jadi hal yang pertama yang harus kalian perhatikan yang pertama itu ganti ECU bro ganti ECU standar dengan yang racing nah kenapa saya menyarankan ganti ECU standar dengan yang racing karena yang racing itu bisa disetting sesuatu hati nah untuk kalian yang belum tahu ECU ECU itu apa sih bro nah ECU itu bentar bro belok dulu eh bismillahirmanir ECU adalah singkatan dari elektrik kontrol unik yang berfungsi untuk mengedalikan serangkaian aktuator seperti pengapian semprotan injektor ban bakar dan lain-lainnya bro jadi otak motor injeksi itu di ECU nya nah kalau misalkan ECU nya masih standar kita nggak bisa di otak-otak bro keuntungan kita menggunakan ECU racing yang pertama kita bisa menggeser limiter ya bro yang tadinya 10.500 kalau untuk motor fixen ya kita bisa rubah menjadi 11.000 terus 12.000 sampai 16.000 tapi saya sarankan kalau untuk motor harian ataupun touring saya sarankan di angka 12.000 sampai maksimalnya 13.000 ya bro saya sendiri memakai ECU merk BRT juken tiga tipenya racing turbo eh dulu tuh sekitar 900 sama remote-nya 450 kalau misalkan kalian mau membeli ECU merk lain juga ada seperti detona rektor racer jadi tergantung budget yang kalian miliki oke itu untuk seputaran ECU racing yang kedua yaitu porting polis porting polis itu apa sih bro porting polis itu adalah menghilangkan kulit jeruk atau memperhalus dinding lubang bagian intake dan egghouse di ruang bakar nah tujuannya untuk apa bro tujuannya untuk memperlancar campuran udara dan bahan bakar yang akan masuk ke dalam ruang bakar melakukan porting polis juga nggak sembaraan bro jadi teman-teman tuh harus cari bengkel yang udah berpengalaman kalau saya sarankasih ya lebih amannya kalian cari bengkel balap aja bro ataupun cari bengkel yang sudah pengalaman untuk garap motor-motor balap seperti itu ya bro selanjutnya yang ketiga yaitu menaikkan kompresi mesin nah langkah ini ada dua cara yang pertama kalian bisa menggunakan cara papa set yang kedua yaitu kalian bisa menggunakan CR yang model jenok ataupun dom tetapi kalau saya sarankasih mendingan papa set aja bro karena untuk ganti piston itu kayaknya mahal banget bro kalau untuk port jet piston ya sekitar 800 ribu loh tetapi harus ada ukurannya bro jangan sembarangan kalau misalkan kita sembarangan papa set nggak ada ukur-ukurannya nanti kalau misalkan ukurannya bablas ya bisa-bisa mesin kalian jebol alias tabrakan antara klep dan piston itu tabrakan jadi jangan terlalu banyak untuk mempapas head kalau untuk jarak aman untuk motor itu 0,5 sampai 0,8 itu aman bro dipakai buat touring harian itu aman banget pokoknya intinya jangan sampai satu mili lah kalau satu mili udah ekstrim banget pasti mentok bro pasti antara klep sama piston itu pasti nabrak untuk jasa papa set itu sekitar 50 ribu dan untuk jasa bongkar pasang mesinnya paling sekitar 100 ribuan lah itu tergantung mekanik ataupun dengkel yang mengerjakannya itu untuk papa set nah otomatis kalau kalian udah menaikkan kompresi tenaga motor kalian pasti akan lebih ajib lagi bro lebih mantap intinya ya pasti akan meningkatlah tenaganya tetapi dengan catatan kalau misalkan kompresi kalian udah tinggi jangan sekali-kali kalian gunakan fermium ataupun yang tertalit resikonya nanti kalian ngelitik bro yang keempat itu kenapot racing kalian ganti kenapot standar kalian dengan kenapot racing nah tujuannya buat apa ya tujuannya otomatis untuk meningkatkan performa mesin kalian yang pertama bisa meningkatkan torsi dan horsepower terus yang kedua tenaga bawah tengah dan atas otomatis akan ngisi dengan catatan kalau kenapot yang kalian gunakan sesuai dengan spek motor kalian gitu terus kenapotnya juga ori bro meskipun lokal yang penting ori karena kenapot ori itu pasti udah di reset bro selanjutnya yang kelima percoping racing dan kapascoping racing dengan perpaduan percoping racing dan kapascoping racing dengan posisi motor dalam kondisi fit dan setelan yang pas maka untuk melakukan akselerasi akan lebih baik lagi bro otomatis motor akan lebih responsif tidak mudah slip dan akselerasi lebih yahut lagi oke selanjutnya yang ke-6 yaitu final gear nah kalau yang satu ini terserah kalian ya mau ganti apa enggaknya itu enggak masalah mau ganti ya monggo mau enggak ganti ya monggo ya untuk masalah final gear itu sesuai dengan kebutuhan eh kalian kalau untuk pakai touring ya berarti kalian pilih final gear ya mengutamakan top speed tetapi kalau misalkan untuk sehari-hari di perkotaan ataupun di pergunungan pilih final gear untuk mengutamakan akselerasi yang pertama kalau misalkan kalian mau menaikkan top speed ataupun supaya tenaga atasnya itu ngisi kalian bisa menurunkan gear belakang kalian misalkan nih standar motornya itu 42 kalian turunkan satu mata ataupun dua mata menjadi 41 ataupun 40 ya supaya tenaga atasnya itu ngisi lah yang kedua itu mengutamakan akselerasi nah kalau kalian mengutamakan akselerasi ataupun di putaran bawah tengah kalian pilih gear kebelakang yang lebih besar dari standarnya misalkan contohnya tadi standarnya 42 kalian rubah menjadi 43 ataupun 44 ya otomatis nanti tenaga bawahnya itu akan lebih ajib lagi bro lebih mantap lagi akselerasinya tetapi ada kekurangannya tenaga atasnya ataupun top speednya itu bakalan menguranglah bro intinya seperti itu pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya kalau mesin kalian masih standar tapi kalau mesin kalian udah upgrade ya gak masalah bro oke teman-teman semuanya mungkin cukup segini aja video kali ini semoga aja video ini bisa bermanfaat lagi teman-teman semuanya jika kalian mau bertanya seputaran video ini silahkan komen aja di bawah video ini dan jangan ugal-uggal yang di jalan tetap hormati pengendara yang lain assalamualaikum bye bye ciao selamat menikmati selamat menikmati